Ketua Umum Partai Nasdim, Surya Paloh, menantang Kejaksaan Agung-Kejagung untuk menelusuri dugaan uang korupsi menkominfo Jenny Gipleit yang diduga mengalir ke salah satu partai politik parpolnya. Ia menyatakan, partainya akan bersikap kooperatif bila Kejagung ingin melakukan pemeriksaan terhadap kadernya. Partai ini ingin transparansinya, sotuhnya. Sekali lagi, saya katakan transparansi. Periksa seluruh kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan. Dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat, kata Surya Paloh di DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu. Selain itu, ia meminta kepada Kejagung untuk takciut dalam melakukan pengembangan kasus dugaan rasuah itu yang ditaksir merugikan keuangan negara sekitar 8 triliun rupiah tersebut. Paloh mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa memberi keistimewaan kepada pihak tertentu. Kita menyambut itu dan berikan juga hukuman yang setimpal tanpa ada leks spesialis dalam artian privileges. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Nah, makin sedih lagi kita. Semakin sedih, katanya. Dia berharap kasus ini bebas dari kepentingan politik manapun. Kalau bertanya Nasdem memberikan dukungan sepenuhnya, saya bilang totalitas kita akan berikan, kata Paloh. Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan, pihaknya akan mendalami dugaan uang korupsi menkominfo Jenny Gipleit yang mengalir ke satu parpol tertentu. Terkait dengan aliran dana ke parpol dan sebagainya. Tentu saja saat ini masih kita dalami, katakun tadi di Kejagung, Jakarta, Rabu. Ia menyatakan, pengembangan kasus itu akan terus didalami untuk menelusuri aliran uang yang diduga diselewengkan dan mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam perkara tersebut. Terima kasih telah menonton!